Khabit Humas Pol Danusa Tenggara Barat membenarkan insiden penembakan dari orang tidak dikenal terhadap anggota Polres Bima Kota pada Jumat 28 Maret lalu. Dijelaskannya dari penyelidikan keterangan saksi mata, dua orang tidak dikenal yang juga diduga sebagai pelaku membuntuti korban saat hendak pulang ke rumah dari tempat tugasnya yang kemudian melepaskan dua buah tembakan dari jarak dekat hingga menembus rahang dan perut korban yang bernama Hanafi. Anggota Polri bermangkat ibda selaku Kepala Urusan Bidang Operasional Satuan Narkoba Polres Bima Kota dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Bima. Belum diketahui pasti motif dari aksi penembakan ini namun jajaran anggota kepolisian Resot Bima dengan di-backup tim Jatan Ras Pol dan Nusa Tenggara Barat masih melakukan pendalaman terhadap kasus yang nyaris menewaskan jajaran keanggotaannya. Dengan melakukan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan saksi yang mengaku menyaksikan insiden singkat tersebut. Konsekuensinya dengan upaya itu ya pasti dari tim yang di lapangan sampai saat ini ya masih mendalam tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sehingga dari kami dari kepolisian belum bisa memastikan tentang motif penembakan itu sendiri karena kita tentunya lebih fokus untuk pengungkapan pelakunya terlebih dahulu. Selain itu juga Suryo Saputro enggan untuk mengakui indikasi penembakan didasarkan lantaran intensitas pekerjaan yang digeluti oleh korban hingga mengarah pada faktor dendam atau sebagainya. Namun dirinya tegas menuturkan akan melakukan yang terbaik untuk mengungkap lebih mendalam pelaku penembakan.